Well, hola people, konnichiwa! Back again bersama Selvian di channelnya Kudetek Dan di video kali ini, kita bakal ngebahas laptop gaming Jadi, kalau kalian ngeliat di depan saya atau di meja cuma ada laptop Berarti kita bakal nge-review laptop Dan akhir-akhir ini, kita nge-review laptop gaming Tapi yang agak-agak high-end gitu ya Kayak kemarin kita nge-review Razer Blade 16 Yang pake prosesor Intel, yaitu Intel Core INN 13950HX Kan kayak gak mampu beli juga gitu loh Aku juga nge-review, tapi aku sendiri gak mampu beli gitu Apalagi kalian gitu kan Dan kali ini kita kedatangan sebuah laptop Yang menggunakan prosesor Intel juga ya Yaitu Intel Core i5 Yoi Karena kemarin aku ada nge-posting di community YouTube ya kan Angka 5 itu sangat menarik gitu loh Bahkan PC Editor kita pake angka 5 juga dari Intel Yaitu Intel Core i5 12600K ya kan Jadi memang menarik banget Karena memang prosesor Intel tuh sering dipilih Karena memang single core-nya kuat Dan juga untuk editing mantep gitu loh Kali ini kita bakal nge-review sebuah laptop dari Asus ROG Itu Asus ROG Street G16 Tampilin desain jadi salah satu model mereka loh pak Buat bersaing di pasar laptop gaming Yang emang kebanyakan calon pembelinya adalah Customer bertipe personalisasi Yang mau terlihat beda dari yang lain gitu loh Liat aja unit ROG Street G16 ini Punya 2 SKU warna Ada yang fall green dengan hijau yang sangat kontras Dan eclipse grey Yang terlihat gahar dengan colorway smoky-nya Mungkin di bagian punggung agak kelihatan kalem ya Cuma ada logo ROG besar Dan tarikan garis yang ngebentuk angka 7 sepertinya Lanjut di area deket angle Finishing carbon bikin tampilannya kelihatan makin sangar Nah pas kita buka Liat aja area keyboard ini pak Gak ada kalem-kalemnya Tarikan garis yang ngebentuk angka 7 Ada juga disini Posisinya juga plug-gi-plug Tapi sekarang ditambah Emboss ROG berukuran cukup besar yang samar-samar Terus backlight keycaps-nya juga punya RGB 4 zona yang bisa disupport Auro Sync Layout keyboard-nya kemungkinan nih 75% layout Tanpa 6P Tapi ada tambahan 5 tombol terpisah di baris paling atas Terus di bagian keys-nya Di QR, ASDF, dan spasi Diberi detailing transparan Biar makin terlihat outstanding Dibandingkan keyboard laptop lay-nya Sekarang beralih ke sisi bawah Yang gak kalah gar bre Disini malah aku lebih demen nih Desain di bawahnya Disini banyak banget grill atau bukaan Demi memperlancar airflow-nya Tentu ROG tetap ngasih detailing disana-sini Contohnya aja kode 18.15.07 ini Awalnya tak mikir ini sebuah tanggal ya Tapi ternyata Ini kode dari huruf ROG Gokil Bikin mikir sebenernya sih Tapi yaudahlah Kita udah tau juga kan Sebuah enigma yang cukup susah buat ditebak pak Oh iya Di sisi bawah ini juga ada list LED Yang bisa disinkronis juga Via Aura Sync Buat urusan percolokan Semua terletak di sisi samping Ada 2 port USB 3.2 Gen 2 di sisi kanan Terus di sisi kirinya juga agak padat nih Mulai dari port adapter Port LAN 2.5 Gigabit Terus sebelahnya ada port HDMI 2.1 Ada 2 buah port USB Type-C Yang kiri support Thunderbolt 4 Sedangkan yang kanan support DisplayPort Dan juga power delivery Dan terakhir ada port J Combo Audio Komplik juga nih percolokan di laptop ini ya Harus Dan sekarang kita bakal bahas Mengenai display atau screen Atau layar yang dipake oleh Asus ROG Strix G16 ini Menarik gak? Panel yang dipake adalah Panel IPS berukuran 16 inci Dengan resolusi Full HD 1080p Dan punya refresh rate up to 165Hz Terlihat agak kurang ya Terutama dari segi resolusi yang mengingat harganya Yang udah nyentuh kepala 2 Mestinya ya tuke lah Buat resolusi layar laptop Seharga hampir nyentuh 1.400 juta ini Buat kualitas panel laptop ini Seperti biasa Kita tes pake alat Spader X Elite Bre Hasilnya punya gamut sRGB Hampir sempurna Tapi gamut P3 nya masih kurang Soal brightness Maksimumnya hampir nyentuh 300 nits Dan minimumnya rendah banget nih Cuma 14 nits Yang artinya Ini cukup nyaman buat dipake di ruangan gelap gulita Rasio kontras panel ini bisa dibilang masuk jajaran panel IPS kelas atas Tapi buat white point Panel ini jelas sangat membiru bre Soal kerapian panel Lumayan rapih ya Baik itu color uniformity Ataupun luminance uniformity nya Dan terakhir buat color akurasinya gimana nih Ini tanpa dikalibrasi Udah cakep banget bre Punya rata-rata kurang dari 1 delta E Tapi emang warna biru 1F nya miss banget ya Selalu kita ngetes panel Biru 1F nya selalu miss Dan sekarang kita ngebahas soal spesifikasi Atau jeruan yang dipake oleh ROG Strix G16 ini Di awal video kita udah mention bahwasanya Ini laptop pake prosesor dari Intel Yaitu Intel Core i5 Tapi bre Intel Core i5 nya Bukan sembarang Intel Core i5 Dicatet nih Ini adalah sebuah prosesor Intel Core i5 Generasi ke 13 Yang serinya adalah HX Yaitu Intel Core i5 13450HX Prosesor Seperti yang kita tau ya Intel punya 4 kelas buat prosesor mobile mereka Atau prosesor laptop Mulai dari U-series yang artinya ultra low power Terus ada P-series yang berarti performance kenceng Tapi tetap irit daya Dan selanjutnya ada H-series Yang diperuntukkan bagi kalangan entusias gamers Ataupun kreator Yang butuh performa kelas atas Dan yang terakhir HX-series Ini paling atas dari prosesor mobile nya Intel pak Yang berarti prosesor ini punya high performance extreme Yang paling powerful Bahkan hampir setara dengan prosesor desktop Intel Core i5 13450HX prosesor Ditenagai 10 core 16 thread Yang terbagi menjadi 6 performance core Dan 4 efficient core bre Maksimum boost clock nya Up to 4,6 GHz Dengan maksimum TDP Bisa nyentuh di angka 157 Ini tinggi banget loh Karena ini prosesor mobile Udah setara sama prosesor desktop pak Bahkan kalau kita bandingin Nih prosesor itu setara TDP nya Sama core i5-13500 Yang ada di prosesor desktop Gokil kan? Buat VGA yang ditanemin Dengan core i5-13450HX Prosesor di laptop ini Adalah GeForce RTX 4050 laptop Yang TDP nya Diboost tinggi banget Oleh ROG Up to 140 Watt Biar lebih powerful Katanya gitu RAM atau memorinya Disini tentu pake RAM DDR5 Yang berkapasitas 2x8 GB Atau 16 GB Dual channel 4800 MHz Dengan jenis memori SODIMM Yang tentu aja Bisa di upgrade Storage yang dipake Wajib hukumnya Pake M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4 Di laptop ini Kapasitasnya 512 GB Yang punya speed Papan tengah lah ya Speed read nya Stabil di atas 4200 MB per second Sedangkan speed read nya Cukup tertinggal Di kisaran 1700 MB per second Dan soal peninginan Atau cooling sistem nya Gak usah ragu Amal produk nya ROG Terutama di lini laptop gaming nya Thermal pasta yang dipake Udah liquid metal Yang terkenal Super cepet Pengantar panas nya bre Dari day CPU Ataupun day GPU Ke permukaan heat spreader nya Terus dari heat spreader ini Panas nya dikirim lagi Via 5 buah heat pipe Ke heatsink super lebar Yang disebut Full wide heatsink Dan dari heatsink ini Panas nya berakhir Keluar bodi laptop Dengan bantuan Dorongan 3 buah kipas Yang tersebar Di 3 titik Dan selanjutnya Soal baterai Ini sih selalu jadi PR Buat user laptop gaming Ya kan Baterai nya itu Kapasitas yang dikasih Sebenernya udah gede ya Sebesar 90 watt hours Tapi tentu aja konsumsi daya sebuah laptop gaming Gak bisa diarapkan ya kan Apalagi banyak embel-embel RGB disini Kita tes buat nonton video youtube Dengan volume level 30% Dan level brightness nya di 50% Serta di armory crate otomatis Ke mode silent Dari baterai nya 99% Ke 5% Cuma butuh waktu 3,5 jam aja Langsung abis Lumayan boros kan Heh Laptop gaming Sedangkan buat urusan charging Power adapter dengan rating 240 watt ini Saya rasa cukup kenceng ya Ngecharge dari 3% Ampe 93% Butuh waktu sekitar 1 jam 7 menit Ini udah kenceng buat kelasan laptop gaming Razer Blade 16 kemarin Ngecharge nya Itu lama banget Hampir 5 jam loh Padahal Baterai nya mirip-mirip Utility lain yang ada di laptop ini Tentu aja udah support Wifi 6e Biar tetap bisa gaming Dengan lancar Dan stabil ya Walau tanpa koneksi LAN Terus bluetooth nya juga udah versi 5.2 Yang juga lebih stabil Dari generasi sebelumnya Speaker disini Kualitasnya cukup aja ya Buat power nya sih Masih kurang bertenaga Apalagi lubang-lubang speakernya Mengarah ke bawah gitu Material alas dudukan laptop ini Bakal pengaruh banget Sama kualitas audio yang kalian dengar Oke brek Ini adalah kualitas perekaman Menggunakan webcam nya Dari laptop Asus ROG Strix G16 ya Dan ya laptop gaming Biasanya webcam nya begini Gitu lah Cuma di 720p 30 fps Dan tidak ada yang namanya Privacy webcam Jadi webcam nya ya udah Begitu aja gitu Dan untuk kualitas mikrofon nya sih Aku suka ya Karena suaranya clear Dan lumayan bagus juga ya Karena dia mikrofon nya stereo Gimana menurut kalian Untuk kualitas webcam dan mikrofon nya Dan akhirnya Sampailah kita ke pembahasan performa Dari prosesor Si Intel Core i5-13450HX ini pak Prosesor extreme performance Yang Intel berikan ke laptop ROG Strix G16 ini Pertama kita tes di software Cinebench pastinya Di Cinebench R20 Hasilnya dapet skor single core Di angka 6,7,9 cb Sedangkan untuk skor Multi core berkisaran Di angka 6,400 cb Buat ngeliat konsistensi Prosesor ini Kita tes selama 10 kali loop Dan hasilnya Ternyata kurang stabil Keliatan jelas Grafiknya naik turun kan bre Dan buat yang tanya nih Kira-kira Kalau dibandingin Sama prosesor desktop Itu mirip Sama prosesor APC bang Jadi kita kan Cuma punya Core i5-12600K Yang kita pake Buat ngedit video Dan motherboard nya Pake B660 Pake liquid cooling 240mm Dan hasilnya Pas kita bandingin Itu cuma beda Selisihnya 2% doang Yang artinya memang Prosesor Intel Core i5-13450HX ini Yang dipake Di laptop ROG Strix G16 Itu performanya 11-12 Sama prosesor desktop Yaitu Intel Core i5-12600K Dan mungkin mirip Sama Intel Core i5-13500 Ya kan Karena memang kita Gak ada unitnya Ini berarti Kemampuan dari laptop Asus ROG Strix G16 ini Yang pake Core i5-13450HX ini Itu setara sama PC editor kita Yang pake Intel Core i5-12600K Dan itu di overclock lagi Ternyata prosesor dari Intel Yang HX series ini Gak bohong bre Perihal performanya Yang emang digambarkan Bisa setara sama Prosesor desktop Lanjut ke performa GPU Di laptop ini Seperti biasa Kita tes Pake 3DMark Mulai dari Firestrike Ultra Time Spy Extreme Dan juga Port Royal Yang bisa kalian liat Hasil di table berikut Sebagai pembanding Kita ada bandingan Amal ROG Flow Z13 Yang sama-sama pake GeForce Attack 4050 Tapi yang versi 65Wat 65Wat Kalau yang ini kan versi 140Wat Kalau dari data tersebut Perbedaan performanya Kira-kira sekitar 11% aja bre Dan selanjutnya Ini pengetesan yang Relive nih Kita bakal tes Prosesornya Buat preview video Pake software Premiere Pro 2023 Kita selalu tes Di dua resolusi Yaitu Full HD 1080p Dan juga 4K Pertama Buat preview video Di Full HD Itu lancar banget Gak ada kendala Sama sekali Nah Barulah kita tes Buat preview Pake 4K resolusinya Barulah berasa Beratnya pak Ya agak sedikit Lag sedikit ya Tapi kalau kita Turunin previewnya Di setengah Itu pasti lancar banget Gitu Dan kita tes Terender video Mentah no effect Durasinya 1 menit Di resolusi Full HD Cuma butuh waktu 9 detik doang Sedangkan di resolusi 4K Cuma butuh waktu 30 detik aja Yang berarti Setengah dibanding 1 bre Dan sampailah kita Kepembahasan Sebuah laptop gaming Yang lain Bukan lain Ya adalah tes gamingnya Kita ada ngetes gaming Totalnya ada 12 game ya Dan ya Resolusinya Kita ngikutin Resolusi bawaan Dari laptop ini Yaitu Full HD Kira-kira Intel Core FFX 13450HX Ditandemin sama GeForce RTX 4050 laptop ini Kira-kira performa Giminya gimana sih Langsung aja Kita play game Anymore Once upon a time We were both happy Everything was fine Then suddenly it leaked I was left behind For all these years Then you'd reappear Sometimes We all feel a little afraid We don't put our emotions on display But I've gotta be strong And I don't want to know And I don't want to know I don't want to know If you feel it too Your chances are all gone I don't need you anymore 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 And I need you Anymore 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton